Hai guys, aku sekarang lagi di PIC Jadi aku pengen nyobain Disini tuh ada yang namanya K3 Mart K3 Mart tuh jual semua-semua makanan-makanan Korea gitu Dan katanya ini punya Deddy Kobusher Jadi aku pengen nyoba Seperti apa sih di dalam Yuk ikut aku K3 Mart ini adalah toko yang menjual aneka macam mie instan Dari berbagai negara Asia, khususnya Korea Mulai dari jenis ramen, semuanya ada Dan harganya worth it banget menurutku Dan gak cuma mie instan aja Mereka juga menjual berbagai macam snack Korea Dan minuman yang unik-unik By the way, ini K3 Mart yang dipik ya teman-teman Nanti untuk alamat lengkapnya Aku taruh di description box juga ya K3 Mart yang dipik ya teman-teman Ini rekomenednya sih Jadi aku pengen ngobrol ini guys Terus Kayaknya satu Rebus, satu goreng enak Aduh guys, gak nahan banget Ngeliat snack-snack dan minuman Yang unik-unik kayak gini Berasa pengen cobain semua Gila enggak Aduh bisa kalep gue disini Tuh guys, ada odenk-odeng juga Ya ampun, ada tobogi Gila sih ini Gue jadi pengen semuanya Aduh ini juga kesukaan gue Onigiri Don't you cry baby Even if it's small and tiny Don't you cry baby Even if it's small and shy Because I love chips and rice Nah kalian juga bisa nih Dine in disini Tempatnya di lantai 2 dan lantai 3 Disini juga ada ice cream guys Macem-macem Tinggal pilih aja Mau yang mana Yang tuh gila Menggiurkan banget Nah disini juga ada mesin capit ramen guys Jadi setiap kita beli ramen disini Kita akan dapet coin yang bisa mainin di mesin ini Oke nanti kita coba ya Oke lanjut guys Aku udah pilih-pilih mie nya tadi Sekarang aku mau masak Oh iya disini sistemnya self-service ya Jadi semuanya kita kerjain sendiri Mulai dari kita masak mie nya juga sendiri Oke ini aku lagi mulai mau masak mie ku Ketama-tama aku mau isi airnya dulu Di panci Airnya secukupnya aja ya guys Setelah itu aku taruh di kompornya Jadi udah otomatis gitu Semuanya udah ada keterangannya Jadi kita tinggal ikutin aja cara-caranya Gampang banget pokoknya Untuk alat makannya Ini sebenernya sudah disediakan dari sini Mulai dari sumpit dan sendok makan juga sudah disediakan Terus gunting untuk buka juga udah disediakan Semuanya udah lengkap Tinggal pakai Ini aku udah masukin mie ke panci Kita masak sampai dia matang Ini sumpitkan ke panci Ini sumpitkan ke panci Salah aku tadi harusnya Aku potek jadi dua dulu Baru bisa masuk Oke lanjut Aku masukin telurnya Biar matang Bersama dengan minyak 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 Oke sekiranya minyak udah jadi Aku langsung masukin bumbu-bumbunya Emang sengaja aku masukinnya di akhir Bersama dengan minyak Nah ini menurutku cukup ya Udah matang Aku suka yang gak terlalu lembek gitu Oke jangan lupa Sisa-sisanya atau sampahnya Dibuang ke tempatnya ya guys Sisa-sisanya atau sampai jumpa selamat menikmati oke guys pertama aku cobain yang ramen kuah ini aku pilih yang rasa seafood selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys lanjut aku sekarang mencobain odeng di terli makanannya enak-enak ramen, odeng, topoki snacknya pun juga enak minumannya juga enak semuanya enak lah kalian kalau kesini wajib cobain semuanya harus cobain semuanya pokoknya ronde ketiga aku mau cobain yang gorengnya sengaja aku pilih yang spicy biar makin mantap makan ramennya selamat menikmati selamat menikmati nah itu odengnya aku campur ke ramen aku biar ada bumbu-bumbu pedesnya selamat menikmati selamat menikmati krepenya krepenya menurut aku juga enak kalian juga bisa nyobain untuk yang satu ini aku sudah mulai kepedesan guys ini simpah pedes banget selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku mau nyobain minumannya aku pilih yang unik dan best seller disini aduh guys bingung banget gimana cara bukanya ini tuh kan sudah kuduga aku pasti gak bisa ngebuka ini help me help me ujung-ujungnya aku minta emasnya yang suruh bukain guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangka selamat menikmati nah ini yang aku bilang tadi nih guys selesai makan aku mau nyoba main ini semoga berhasil ya semoga aku dapat selamat menikmati selamat menikmati dan share channel youtube aku untuk mencapai 1000 subscriber tunggu video aku selanjutnya ya thanks for watching